Hanya Papua lepas, menurut kami akan diserahkan tanah. Kalau Papua tidak merdeka. Upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Marks Mertens yang disantara oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB masih terus dilakukan. KKB pimpinan Egeanus Gokoya itu pun meminta kemerdeka antara da Papua jika ingin melepaskan Kapten Philip. Kapten da Papua, Irijen Matius Fakiri pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Irijen Matius saat ditemui di Timika pada selasa 11 Juli 2023. Ia menegaskan tidak akan ada parter antara Egeanus Gokoya dan negara dalam upaya pembebasan pilot Susi Air. Matius menyebut bahwa Egeanus merupakan warga negara Indonesia. Ia juga menyebut tidak ada solusi lain dalam kasus ini selain pilot Susi Air diserahkan ke aparat. Lebih lanjut, Matius menegaskan terkait keinginan Egeanus untuk Papua itu tidak akan disetujui oleh negara Indonesia. Selain itu, ia juga menegaskan tak ada tawaran terkait permintaan senjata dan amunisi kepada KKB. Sementara itu, Matius menyebut hingga saat ini pilot Susi Air masih berada di wilayah Nduga dan kondisinya sehat adanya. Pihaknya terus membangun komunikasi dengan semua pihak. Ia juga mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi Dodo saat kecepura beberapa waktu lalu. Sementara itu terkait meminta tembusan 5 miliar rupiah, menurut Matius hal itu untuk antisipasi jika Egeanus meminta uang. Ia memberikan batasan dan tidak boleh lebih dari 5 miliar rupiah sesuai dengan negosiasi awal.